Asisten pribadi Rafi Ahmad, Meri, jualan soto mie Bogor nih Dan gak cuma soto mie doang, disini juga ada soto lainnya Dari soto kikil sampai soto kaki juga ada Dan katanya Sultan Andara, soto mie disini tuh rasanya enak banget nih Daripada penasaran, mendingan kita cobain aja semua menu-nya Jadi saya ke makanan kalian, kita makan bareng yuk Hai semuanya, ini dia, kita udah sampai di soto mie Merinya Rafi Ahmad Ya, ini jelas banget ya tulisannya Merinya Rafi Ahmad Dan ternyata gak cuma soto mie doang, disini juga ada soto santan dan soto kaki juga Kita cobain aja yuk Nah ini ada kakinya dipajang disini Dan kalau mininya ada di sebelah situ guys, jadi gerobaknya tuh ada dua Mesen mas, soto mie-nya satu, ekstra risol Terus soto itunya ada apa aja mas yang soto santannya? Ada daging kikil, kaki sapi Daging kikil satu, kaki satu Oke, siap Jadi udah itu doang ya? Udah itu doang Jadi kita pesen tiga Semuanya kita beli Semua menu yang ada disini Daging kikil satu, daging kikil satu Kaki sapi Tapi yang spesial banget mas, yang enak banget Mantap Bang penasaran bang, ini resepnya jadi resepnya sini bang Merinya apa gimana? Bukan bang, ini resepnya dari orang Bogor Siapanya bang Meri? Saudaranya Jadi misalnya ini soto mie, saudaranya Merinya Rafi Ahmad? Oh gitu Bedanya apa sama soto mie yang lain, sama soto mie-nya Meri nih? Mantap lah pokoknya Oh dagingnya banyak guys Itu lengkap ada kol, kiwun, mie, tomat juga Dan katanya Rafi Ahmad juga udah bilang ini enak banget Ini dia semua menu di tempat ini Ini ada tiga jenis soto yang kita pesan Jadi ini ada soto mie-nya Soto mie-nya saudaranya Merinya Rafi Ahmad Nah kalau ini soto santan, ini kita pesan dua, ini tuh yang kaki, isinya kaki semua Kalau ini yang daging sama kisil Betul, jadi dia bumbunya sama kuahnya, cuma beda diisi dagingnya doang Ya udah, coba ini yuk Bener nih Grant, kalau kita mau pesan soto daging bening, juga bisa Pakai kuahnya soto mie-nya kan Udah kamu duluan, cobain soto mie-nya dulu Soalnya ada riso di dalamnya Biasanya kamu kalau makan soto mie, pakai nasi gak? Aku juga enggak Soalnya dia udah ada mie-nya kan Ini kita pes jeruk dulu kali ya Oh ini riso-nya udah kecelup Oke, kalau kurang kita pakai cuka aja Soto mie-nya ada bihun-nya Soto mie-nya, wuh Kulanya mana nih? Di dalam Oh iya tuh, jadi ini lengkap ya, ada bihun-nya sama soalnya juga Udah aku cobain ya Kuahnya Grant, yang penting Sedat sih, kurang asam sedikit kalau buat aku Kayak cuka kali ya Pagi-pagi makan ini seger sih Ini makanan khas Bogor guys Dan yang bikin enak itu biasanya adalah kombinasi riso sama dagingnya Kita coba kuahnya dulu Menurut aku sedap sih Diantara soto mie lainnya ini termasuk berbumbu loh Waktu itu kita pernah cobain lebih hambar dari ini ya Dan itu juga terkenal padahal Ini campuran antara mie kuning sama bihun Makan banget guys Jujur enak sih, sebagai sebuah soto mie dia termasuk enak sih Bener-bener Bahagian kesukaan aku adalah risol dan dagingnya Coba ya Risolnya Makan barang guys Belum dikasih sambal aja udah berhasil agak pedasnya Iya ya Dari minyaknya itu ada minyak cabenya guys Risolnya Risolnya udah kecelup Tepungnya lumayan tebal Bihunnya Pakai bihun gak sih? Ini kayaknya risolnya gak pakai bihun deh Iya risolnya risol tepung doang Risolnya itu cuma kayak digulung tepung doang Jadi kayak takwe Gak ada bihun ya Jadi isinya itu cuma tepung doang Aku sih lebih prefer kalau dalamnya ada bihun ya Supaya ada perbedaan tekstur aja sih Cuma ini daging-dagingnya semua juga mumpuk ya Iya dan dikasihnya itu banyak Pake nasi kali ya cobain Ini digunain pake nasi Oke ya Samblin bos Capin Samblinya Gak berapa sendok? Ya cukup dulu Uh samblinya juga merah banget Dan pake kecap manis juga Oke Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir Dia gak ada bihun gak apa-apa Karena di luar ada bihun Ih disamblin juga enak ya samblinya Iya Jujur ini untuk sebuah soto mie Termasuk enak ya Iya Keremesin kerobok dulu deh Rekan banget guys Tentep ya Kita kan soto santan Yuk Yang pertama ini adalah daging dan kikil Jadi kalau kikil itu kulit yang bisa dari mana aja Bisa dari kaki Bisa dari kepala Kalau kaki khas dari si kakinya doang Biasanya lebih garing gitu Iya Kita coba kuahnya dulu kali ya Gak usah kita bumuin dulu Kuah ini nyanyi Kurang apa ya Yuk Manis udah cukup ya justru ya Udah gak perlu kecap lagi kayaknya Ini kayaknya udah ada manisnya nih Justru kalau menjeruk sama sambal doang sih Bener banget Jeruk Biar dia ada kayak kacutnya Buat ngebalance sih creamingnya Tapi iya dia punya creaming banget ya Kentel Dan lebih ke arahnya ke manis Sebenernya Aku udah mau ama kikilnya Kikilnya lembut banget Mana kikilnya? Ini dia nih Enak banget Coba ya kikilnya guys Makan bareng Lumer di mulut sih Gila Kalau aku pakai nasi Kalau aku biasa aku tuangnya dikit-dikit ke nasi gitu Ini harus makan pakai nasi Ini ada tentangnya juga Tentang sama emping Sama tomat juga enak Suger sih Terus digebek-gebek di nasinya nih Sambal dikit kita lihat Aduh yang kurang cuma satu Car bawang Oh iya Thank you Udah Adanya kayak gini guys Beuh sedap kan Jadi ada tomat Ada emping Daging Sambal Kalau jadi enak sih enak kan yang kanten ya Rasanya lebih kuris Tapi ya menurut aku sama-sama enak sih Cuma selera aja Kalau mau yang polos-polos kuai tadi juga enak Tentangnya sama daging dan kikil Menurut aku dagingnya enak sih menurut aku Tapi aku bisa buat ikilnya Ikilnya gila sih Kenyal banget Boleh gak ya kita pesan kikil doang? Boleh Oh boleh ya Satu kaki Mantap nih Untuk harganya Menurut aku tuh masih murah ya Beb Iya 25 Harga soto sapi di Jakarta tuh Sekarang udah ada yang sampai 40-50an tau Kok cocoknya Karena dia tuh daging sama kikil Jadi dia gak terlalu banyak kiroan Iya Ini adalah soto yang Wajib banget langsung dijerukin ya Marah kecewa manis ya gak usah ya Iya Karena kuahnya tuh udah manisnya cukup Karena Beb aku mau langsung kuah Karena pake nasi tuh nikmat banget Duh kakinya guys Tomatnya bikin segar banget Justru tomat sama kentangnya tuh enak ya Kentangnya juga dia bikinnya gak terlalu garing guys Jadi pas dimakan masih ada kayak ancur-ancurnya gitu enak Iya bener Ayo bareng Tapi nasinya dia agak lembek sebenernya Mungkin karena dikasih kuah jadi gak terlalu ketara Iya Tapi sebenernya agak terlalu lembek sedikit Yuk Cius makan bareng Ini krobok harus males dimasukin ke kuah sini juga deh Emang enak dong Emang enak dong Suka santan Masih enakan ke soto amin gak? Iya sih Kalo ini tuh enaknya makan mumpin Iya bener Sama acar bawang Iya Kamu lebih suka kaki apa kikil? Sama aja sih Aku lebih suka kikil sih Kikil tuh lebih lembut kalo kaki tuh enak kikil Iya bener 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 Mungkin kamu lebih suka yang kenyal Jadi kalo kaki emang buat penggemar kenyal garis tas Lebih alot ngelawan ngeyel gitu loh Bener bener Kalo tadi kikilnya lembut Bener bener meleleh di mulut Dan enaknya kalo pesannya kikil bisa sama daging juga kan Udah Kita nasi setengah kayaknya kurang nih Lihat Tapi untuk kaki 30 ribu tuh murah banget gak sih? Iya Dan kakinya tuh banyak banget kalo liat Iya Belum habis-habis Kau gak aku baru ngapain? Taruhin Risol di dalam besok kaki Risolnya enak lah Anggep aja cakwe buat garingannya Hmm Aku sih daging kikil, kaki, sotomi Sama Bukan berarti sotomi yang gak enak ya Tapi karena emang lebih enakan si santan ya menurut kita Daging kita Kita lebih suka Tapi menurut aku jujur sotominya enak Apalagi kalo dimakan pas bener-bener pangan mas banget Iya sih Ini sotomi juga kayaknya kalo buat makan tiap hari Kita juga lebih bisa makan tiap hari ya Iya bener bener Rasanya tuh lebih light, lembut Lihat guys Kakinya gak habis-habis, baik banget Jadi buat kalian pencinta soto dan sotomi Boleh banget dicoba Apalagi harganya cuma 20 ribuan ya Iya Paling mahal aja 30 ribu Iya itu sih 30 ribu dapet kakinya Banyak banget sih Bener-bener banyak Semoga aja ini porsi buat semua orang ya Kita tadi sih gak minta lebih ya Sebenernya ya Oke guys yang bagus banget Terima kasih kita makan sotomi merinya Rafi Ahmad Semoga makin rame deh Biar menu-nya makin banyak juga Betul banget Sampai wang jangan lupa Jangan lupa komen di bawah Masa kita makanan seru lainnya Dan kita ketemu lagi di video Di video-video berikutnya Selamat datang Bye-bye